Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan soal untuk persiapan PAT bagian 2 Materi yang kita bahas kali ini adalah Tentang bunyi dan indera pendengaran Baik, kita akan segera mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Selain berfungsi sebagai indera pendengar Selainnya juga berfungsi untuk Seimbangan tubuh Pada rumah siput ya Kita sering mendengar kecahan burung di pohon Itu salah satu bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui Karena di pohon kita mendengarnya lewat udara Berarti dendaga Daun berikut yang memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang tajam adalah Kalau ini bisa jadi muta ya Jadi ini jawabannya Salah satu bagian telinga di bagian dalam adalah Yang bagian dalam tentu saja rumah siput Kalau daun telinga tadi bagian luar Bunyi pantul yang didengar setelah bunyi asli selesai disebut Gemak Karena bunyinya jelas Berikut yang bukan Kejalan gangguan pendengaran Yang bukan Artinya yang normal ya Ini berarti gangguan Gangguan Kesulitan menentukan arah sumber suara juga gangguan Nah ini Mendengar dengan suara standar Hewan yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik adalah Yang mana ultrasonik? Belawan? Benda sekali Berikut yang menunjukkan ciri anak mengalami gangguan pendengaran adalah Ada beberapa ciri yang bisa kita lihat ya Sudah bisa berkata-kata ini normal Kaget saat mendengar suara nyaring ini normal Menyadari kehadiran suara ketika belaknya sebandingan dipanggil Nah ini Bagian telinga yang berfungsi memperkuat getaran adalah Jadi ini setelah gendang ya Ini adalah tulang-tulang pendengaran Sarat agar kita bisa mendengar adalah Tentu saja ada sumber bunyi Ada telinga yang sehat dan medium bunyi Urutan tulang pendengaran dari bagian selaput gendang Menuju bagian dalam telinga adalah Urutannya adalah Martir Landasan Sanggurdi Saluran telinga yang terhubung dengan mulut Nah ini adalah saluran eustahius Kita lihat ini pada nomor 8 Nomor 1 Nomor 1 daun telinga Ini liang telinga Ini selaput gendang Ini tulang-tulang pendengaran Tingkap jorong Ini rumah siput Dan ini sarang pendengaran Oke jawabannya tadi 8 ya Urutan proses mendengar Yang mana dulu? Yang jelas ada bunyi dulu Kemudian masuk dari telinga bagian luar Menuju dalam Kita lihat yang ini Bunyi daun telinga Liang telinga Selaput gendang Tulang pendengaran Tingkap jorong Koklea Serah pendengaran Otak Nah kalau ini kebalik Otak dulu baru koklea Kalau ini Terbaliknya di mana? Kokleanya yang salah ya Jadi jawabannya yang ini Anak yang bermain telpon dari kaleng yang disambung benang Dapat mendengar suara anak yang lain Karena Kita lihat ini benang ini adalah mediumnya Kalau dia jaraknya lebih jauh lagi masih bisa Ini merambatnya pakai medium benda pandat Berupa benang Satuan untuk menyatakan banyaknya getaran setiap detik Atau second adalah Heart Yang diruskan dengan HZ Sembilan getaran per detik Selanjutnya nomor enam belas Hal berikut yang dapat mengganggu sistem pendengaran Kecuali Kecuali berarti yang bukan Selaput gendang pecah mengganggu Silia atau rambut ini diperlukan ya Mendengar musik dengan suara yang keras Ini merusak Rusaknya tulang Jadi yang tidak mengganggu adalah yang ini Justru akan bermanfaat Selanjutnya bunyi tidak dapat merambat melalui Nah tentu saja ruang hampa Benda padat ini akan lebih cepat dibandingkan cair Lebih lambat lagi di udara Jadi jawabannya yang ini Selanjutnya nomor tujuh belas Oh lapan belas Bagian telinga yang paling luar Yang berfungsi menangkap bunyi Yang menangkap bunyi adalah Daun telinga Daun telinga kita itu didesain dengan ukuran Dengan seperti ini Itu sudah sesuai Kalau daun telinganya besar Tentu saja akan berbeda yang kita tangkap Kalian bisa bereksperimen itu Mencoba ukuran daun telinga Bermacam-macam dengan alat Selaput gendang ditunjukkan nomor Seperti yang ibu jelaskan tadi Nomor tiga ya Oke sedikit lagi Sekarang nomor dua puluh Saat mendengar suara keras Kita biasanya segera menutup telinga Untuk mengurangi suara yang masuk ke telinga Jika kamu tidak bisa menutup telinga Untuk mengamankan tekanan suara yang masuk ke telinga Yang dapat kamu lakukan adalah Tentu saja membuka mulut Untuk mengurangi tekanannya Makanya biasanya kalau kita gagal itu kan membuka mulut Itu secara otomatis kita sudah mengurangi tekanannya Mengukur kedalaman laut adalah Pemanfaatan dari salah satu sukat bunyi Yaitu Dapat dipantulkan Jadi tidak perlu menyelam lagi Cara menghasilkan bunyi yang indah pada alat musik berikut adalah Ini adalah biola Caranya adalah digesek Dibanting ada suara Tapi tidak indah kan Di bawah ini sumber bunyi Kecuali Gendang yang dipukul Serul yang ditiup Gitar yang dipetik Nah ini meja dan kursinya tidak ada apa-apanya Tidak diapa-apakan Berarti jawabannya ini Kalau dipukul dengan nada tertentu Mungkin masih ada bunyi ya Tiga bagian Telinga bagian tengah Terdiri dari nomor Kita lihat Yang ini telinga bagian luar ya Yang tengah ini Dari Selaput gendang Tulang pendengaran Dan Eustachius Jawabannya Tiga Empat Lapan Selanjutnya Nomor dua lima Peredam suara yang bagus adalah Jadi ini untuk mengurangi Kekerasan bunyi Jadi kalau bunyi terlalu kencang Bisa direndam suaranya Yang paling bagus adalah Gabus Kayu bisa Tapi gabus lebih baik Spons ya Nomor 26 Bunyi yang getarannya Kurang dari 20 per detik Disebut dengan Infrasonic Kalau kita mendengar itu Antara 20 sampai 20 hertz Itu audiosonik Kalau lebih dari 20 ribu hertz Ultrasonic Jadi Ini kurang dari Berarti Infrasonic Selanjutnya 27 Manusia dapat mendengar bunyi Yang memiliki frekuensi Antara ini ya Antara 20 Sampai 20 ribu hertz Hati-hati Nolnya Kita lihat Ini adalah audiosonik Soal terakhir Salah satu cara Mensyukuri Terlinga kita Kepada Tuhan Adalah Tentu saja Mendengarkan Hal-hal yang baik Berkata dengan suara keras Di telinga kawan Tentu tidak Mendengarkan semua berita Dan gosip yang viral Tentu tidak Mendengarkan gosip Dengan suara keras Dan berjoget Tentu tidak Ini bisa melupakan kita Terhadap Ternyata Tuhan Jadi yang paling tepat Adalah yang ini Oke Kita sudah Selesai Alhamdulillah Ya anak-anak Mudah-mudahan Apa yang Kita bahas Tadi bermanfaat Kalian bisa Mencoba Kuis ini Sekali lagi Dengan link Yang akan Ibu berikan Jumpa lagi Pada Pembahasan Soal persiapan PAT selanjutnya Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Sub indo by broth3rmax